Halo Sobat Berkebun, salah satu keuntungan menanam kangkung secara vertikal adalah kita bisa menghasilkan biji kangkung yang jauh lebih banyak dibanding menanam secara biasanya. Kenapa bisa seperti itu? Dan bagaimana cara memanen dan menyimpan bijinya agar tahan lama? Simak yang satu ini selengkapnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video baru. Kalau kita menanam kangkung untuk dimakan sendiri sebaiknya tidak mencabut seluruh tanaman, tetapi cukup mematik daun yang dibutuhkan, agar tetap bisa tumbuh dan berbunga untuk kemudian menjadi buah dan biji. Dan inilah keuntungan menanam kangkung secara vertikal. Walau kangkung akan terus tumbuh memanjang, posisinya tetap berada di atas tanah, sehingga bunganya pun tidak menyentuh tanah. Jadi akan terhindar dari kerusakan, baik karena terinjak, dimakan hewan, atau terkena genangan air dan busuk. Yang hasilnya, jumlah bunga yang sukses menjadi buah kemudian menjadi biji akan jauh lebih banyak, dibandingkan dengan cara menanam yang tidak vertikal. Nah, cara mengecek apakah sudah siap dijadikan benih, cukup ambil satu buah kangkung. Lalu pecahkan di tangan. Kalau biji yang keluar sudah berwarna coklat tua dan kering seperti ini, maka sudah siap untuk dijadikan benih. Biasanya ini akan tercapai setelah mulai 2 bulan sejak kita menanam kangkung dari biji. Satu buah biasanya mengandung 4 biji. Lalu kita panen semua buah yang sudah tua dan kering. Biarkan yang masih hijau, yang nanti bisa kita panen ke depannya. Nah, setelah buah yang sudah tua dan kering. Nah, setelah buah yang matang terkumpul, kita kupas kulit luarnya dan diambil bijinya saja. Lakukan seluruh proses ini dengan tangan dan wadah yang semuanya kering dan bebas dari air. Nah, biji yang terkumpul seperti ini. Setelah itu, kita ambil kantung plastik yang ada klip kedap udaranya. Kemudian masukkan biji kangkung ke dalamnya. Selamat menikmati. Dan buat label yang mencantumkan bulan dan tahun. Biji ini akan tahan selama 3 tahun. Untuk menanam kangkung secara vertikal, linknya bisa dilihat di layar. Sampai jumpa di video selanjutnya.